Jadi sebenarnya kami itu komposisinya itu hampir sekitar 70% di dalam fixed income. Tentu menjadi pertanyaan kenapa begitu banyak fixed income. Oleh karena dapen Bank Indonesia ini, dana pensiun Bank Indonesia ini adalah major pension fund dan sudah termasuk closed pension fund. Artinya apa? Ini jumlah pensiunan itu sudah lebih besar daripada jumlah pegawai aktif. Jumlah pensiunan itu sudah mencapai sekitar 7.400 orang, sementara pegawai aktif yang masih bekerja itu sekitar 4.000 orang. Artinya bahwa kita akan lebih banyak membayar kewajiban manfaat pensiun dibanding menerima juran dari peserta aktif. Sementara itu peserta aktif terbaru juga sudah di-stop sejak tahun 2015. Dengan demikian bahwa tidak ada lagi arus masuk bertambah selain daripada pegawai aktif yang masih tersisa. Dengan situasi seperti itu, maka strateginya bahwa kita tidak boleh lagi terlalu banyak di dalam instrumen-instrumen yang sifatnya seperti equity. Oleh karena itu, dana pensiun Bank Indonesia ini mostly income-nya itu bersumber dari penempatan surat-surat berharga negara ataupun obligasi negara. Karena kita ingin menjamin adanya kesenambungan pembayaran pensiun.